Halo guys, welcome to my channel Di video kali ini saya mau review salah satu produk yang cukup laris dijual di marketplace Produk ini ulasannya sebenarnya banyak yang minus banyak yang komplain dan mengatakan kalau produk ini gak bisa dipakai. Jadi saya heran ulasannya banyak yang jelek tapi kenapa ya tetap ada yang mau beli dan ada yang mau coba. Saya rasa mungkin banyak orang yang ketika melihat foto penjual dan deskripsi penjual itu merasa kalau produk yang mereka jual itu memang menjanjikan dan bisa menggantikan fungsi gigi palsu yang aslinya. Sehingga bisa menghemat biaya ke dokter gigi. Tapi kenyataannya malah sebenarnya banyak yang jadinya buang-buang uang karena gigi palsu yang udah dipilih itu yang instan seperti ini akhirnya gak bisa dipakai dan ya jadi sampah sedangkan gigi palsu yang aslinya yang kalian buat di klinik gigi sesuai dengan cetakan rahang itu harganya memang lebih mahal dibanding yang kalian beli instan seperti ini tapi itu bisa kalian pakai bisa bertahun-tahun bahkan sampai seumur hidup jadi saya mutusin untuk beli produknya dan di review supaya kalian bisa lihat dan pertimbangkan baik-baik sebelum kalian beli produk ini ini namanya gigi palsu instan nah kebanyakan dijual itu yang mereknya yang perfect smile hampir mirip sih produknya cuman bedanya kalau yang itu lebih proper packagingnya kemasannya lebih menarik jadi kelihatan lebih mewah ada yang jualnya cuman salah satu aja yang rahang atas aja atau yang bawah aja atau ada juga yang sepasang dan ini saya beli langsung sepasang supaya bisa di review dan dipasang ke gigi saya untuk kalian lihat hasilnya bagaimana apakah memang bagus atau seperti biasa produk ini datang tanpa instruksi yang saya beli ini gak ada instruksinya cuman beginian plastik klik di dalamnya ada produknya isinya adalah cetakan berbentuk gigi dan ada butiran-butiran debu eh butiran lem kali gak tau juga sih gak ada dijelasin ini sebenarnya buat apa tapi feeling saya sih ini buat berkatnya terus kalau dari deskripsi seller ini produknya sih tinggal dicelupkan ke air panas selama kurang lebih 2 menit setelah itu diambil dan dicetakkan ke permukaan gigi kita kemudian direndam di air dingin dan udah bisa dipakai hampir sama caranya dengan review snap on smile yang kemarin saya buat jadi harus dicetakkan ke gigi dalam kondisi gigi ini masih panas so mari kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati klip 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati produk ini itu benar-benar gak nyaman pakai gigi palsu instan seperti ini wow so I can't it feels bulky in my mouth for sure bahkan ini juga bisa terpisah lemnya dari cetakan giginya gak tau deh gimana cara pakai yang benernya pakai beginian tuh ibaratnya kulit wajah kita lagi berminyak, kusam atau cerawatan tapi gak dirawat malahan ditutup dengan topeng jadi kita pakai topeng untuk kemana-mana kan jadinya aneh ya masalah kulit juga gak selesai malah ditutup-tutupin dan mau ditutup sampai kapan kalian harus ingat kalau tujuan utama kita buat gigi palsu itu bukan hanya untuk kepentingan estetis aja bukan hanya untuk penampilan yang bagus aja tapi juga untuk kepentingan pengunyahan, berbicara, dan menjaga ruangan yang sudah kosong tersebut agar gigi lain tidak bergeser atau berpindah posisi nah kalau kalian pakai gigi palsu instan seperti ini tentu tujuan itu semuanya gak bisa tercapai karena gigi palsu instan tersebut gak bisa dipakai munya bicara juga susah tambahkan gak bisa menjaga ruangan agar gigi tidak bergeser karena hanya ditempelkan di permukaan depan saja secara estetis juga sebenarnya gak terpenuhi ya karena kan gak sesuai dengan bentuk gigi semua orang gak semua orang bisa punya lengkung rahang seperti ini dan bentuk gigi seperti ini kalau dipaksa untuk dipakai malah jadinya aneh jadi kalau semua tujuan utama pembuatan gigi palsu gak bisa tercapai dengan penggunaan produk instan seperti ini menurut kalian masih perlu gak kalian beli produk itu? worth kasih kalian keluarkan uang yang sebenarnya gak murah juga ratusan ribu loh untuk gigi palsu instan yang akhirnya gak bakalan bisa dipakai coba kalian pertimbangkan sendiri ya sekian dulu video dari saya ingat di like, komen, share, dan subscribe bye-bye selamat menikmati selamat menikmati